ya. Eh, apa ya? Benar, Pak. Seminar teori ekotasi, ya. Betul. Betul, Pak. Ya, betul, kan? Benar, Pak. Baik, jadi dalam perkuliahan ini, kita nampaknya apa ya? Menggunakan bahan, ya. Bahan yang namanya bahan dari Godfrey, Hudson Olmes & Tarka tahun 2018. Jadi, ini bahan yang terbaru. Ada lima pertemuan kita, dan nantinya diakhiri dengan was, gitu ya. Tetapi nanti di sini kita ada sekitar 16 orang, ya. Jadi, 16 orang. Silahkan nanti bagi masing-masing kelompok dua orang untuk persiapan wasnya dari sekarang kita persiapkan. dimana nantinya wasnya dalam bentuk pola paper, ya. Pola paper yang dipublish. Nanti teknisnya bagaimana saya akan jelaskan. Dan pola papernya sebagai berikut, ya. Ini sekejap saya share sebagai berikut. berikut. penyusun nomor dan paper itu adalah introduction ya, kemudian literatur review introduction saya kasih bobot 5% literature review saya kasih bobot 5% ya, method 5% research and discussion 10% kemudian result 10%, discussion 10% conclusion 5% dan juga reference 10% ya, maksimal minimal 8 halaman berbahasa inggris spasi 1 dengan similiaritynya kurang dari 25% ya, setiap table dan figure harus ada harus bisa di edit ya, edit table reference terbaru mengikuti APA style oke ya, mengikuti APA style kemudian reference tahun terbaru ya, 2024 mengikuti APA style dan juga memiliki DOI dan juga URL kemudian file-nya dalam pencet microsoft vote dan tiap orang dua, tiap orang dua judul ya, dan nama ketiga dosennya kemudian berdasarkan kesepakatan atau urusan absen kemudian dipublikasikan pada jurnal internasional dan dikoordinasikan dan dikonfirmasikan oleh pada dosennya ya setelah itu nanti kita terbitkan hak kekayaan intelektual nah itu formatnya ya nah, berikutnya mungkin dari format UAS ini ada pertanyaan silahkan ada baik, kalau tidak ada kita lanjut Pak, itu mau tanya Pak ya itu tadi tiap judul dua orang maksudnya gimana Pak ya misalnya gini misalnya judul berkaitan dengan historical accounting nah historical accounting itu itu diampu di apa di disusun oleh ya misalkan Adiyarni Manurung dan juga Aditya Amanda itu paper satu kalau misalnya berkaitan dengan fair value itu Dewi dengan Enda Putri gitu kan nah itu dia maksudnya maaf cukup jelas ya ya Pak makasih ya cukup jelas baik makasih ya berikutnya kita lihat materi kita ya itu nah ini ya jadi bahannya kita sambung kembali adalah menggunakan Goodfrey dan Goodson Holmes ya nah jadi isunya berkaitan dengan behavioral accounting research ya jadi riset-riset perilaku akutansi jadi riset perilaku akutansi meliputi teori behavioral teori positif gitu ya teori positif itu selalu berbicara dengan capital market ya artinya riset pasar modal gitu ya kemudian juga pembuktiannya adalah pembuktian agency teori gitu ya dan juga behavioral accounting nah ini nanti saya share ya bahannya nah itu ya kemudian behavioral accounting research disini bisa juga mencakup level yang lebih micro lagi ya lebih micro lagi dan inilah bahannya jadi saya hari ini belum bisa penuh ini membahas bahannya dan nantinya ini saya share dulu lah ya jadi terlebih dahulu kita membagi kelompok dan juga sosialisasi paper ya oke itu saja mungkin ada yang mau bertanya silahkan pak kita tadi pak jumlah kita kan ada 19 pak jadi satu kelompok itu dua orang ya pak ya ya ada yang satu berarti ada yang ada yang tiga ya ikut saya ya ikut saya oh begitu ya ya oke atau atau yang satu orang itu bisa sendiri izin pak kemarin kan dari pak sambas sebelumnya kan sudah ada kelompoknya pak dan kita sudah membuatkan ada mapping itu apakah lanjutannya itu apa kita buat baru lagi ya betul kalau gitu lanjutan itu aja kalau memang udah disusun nanti tinggal kita publish dan kita HKI kan ya tuasnya baik pak baik ya ya jadi hari ini saya sangat apakali waktu juga belum memungkinkan nah jadi kita sosialisasi itu dulu lah ya baik pak ya baik baik untuk itu boleh di print screen kan kehadiran kita dulu silahkan komting print screen kan sudah ya ya baik jika sudah saya kira itu saja lah ya pertemuan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya terima kasih selamat pagi selamat pagi pak ya pagi pagi terima kasih terima kasih pak terima kasih terima kasih